Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Chen Yung bagian 84 Sia Chiang Kun Kalau kau tidak mau melemparkan golokmu dan menyerah dalam sekejap matu kau bisa jadi bola daging teriak Siaopo Sia Long memusatkan perhatiannya kepada pertempuran yang sedang berlangsung, maka tidak memperdulikan ucapan orang-orang di sekitarnya Pertarungan berlangsung dengan seru Terdengar Tan Kim Lem bersiul panjang, sekaligus melancarkan tiga buah serangan Pada serangan ketiga, pedangnya sudah saling menempel dengan golok Sia Long Tampak tangannya bergetar karena mengerahkan tenaga dalam mendadak Sia Long mendingus keras, dan diluncurkan pedangnya ke depan dan tepat mengancam tenggorokan Sia Long Bagaimana sekarang bentak Tan Kim Lem? Sia Long marah sekali Kau toh sudah menang, mau membunuhku silahkan Apalah yang harus ku katakan lagi sampai saat ini kau masih menganggap dirimu sebagai seorang laki-laki sejati Kau pernah mengkhianati atasanmu, dan pernah menjual temanmu sendiri Apakah seorang laki-laki sejati akan melakukan hal-hal seperti itu? Tanya Tan Kim Lem Tiba-tiba tubuh Sia Long mencelat lalu menggelinding di atas tanah, gerakannya sungguh tepat, lalu mengirimkan sebuah tendangan ke arah paha Tan Kim Lem Tan Kim Lem mengerahkan pedang di tangannya lurus ke samping bawah untuk melindungi pahannya, apabila Sia Long berkeras menendang pahannya, kakinya pasti tidak akan luput dari tebasan pedang di tangan Tan Kim Lem Dengan nekat Sia Long menahan gerakan kakinya, kedua telapak tangannya menumpu di atas tanah, lalu bersalto ke belakang sebanyak dua kali, namun ketika dia berhasil berdiri tegak kembali, sekali lagi pedang di tangan Tan Kim Lem mengancam tenggorokannya Hati Sia Long dingin seketika Dia sadar bahwa dirinya masih bukan tandingan Tan Kim Lem Tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan Kun Su, bagaimana perlakuan Kok Seng Ya terhadapku pertanyaan yang diajukannya kali ini benar-benar di luar dugaan Tan Kim Lem Saat itu juga, budi dan dendam yang pernah ada antara desengkong dan Sia Long membayang di depan pelupuk matanya, akhirnya dia menarik nafas panjang Kalau dikatakan secara terus terang, Kok Seng Ya pun pernah berbuat kesalahan terhadapmu, tapi kita semua juga pernah menerima budi besar Kok Seng Ya Apabila sesekali kita menerima hinaan, apapula yang dapat kita katakan apakah aku harus mati penasaran seperti halnya Tanya Yok Hui tanya Sia Long Tan Kim Lem segera menyahut dengan suara tajam Meskipun kau tidak bisa berbuat seperti Yok Hui, tapi perbuatanmu juga tidak benar, kau berhasil melarikan diri dengan selamat Ya sudah sebagai seorang laki-laki sejati, mana boleh kau menjual bangsamu sendiri dan mengangkat bangsa takcu sebagai majikanmu Seorang pengkhianat lebih rendah dari seekor anjing maupun babi dimacu kami apa kesalahan kedua orang tua, istri saudara dan anak-anakku? Mengapa Kok Seng Ya harus menghukum mati mereka semua? Dia telah membunuh keluarga ku, maka dari itu, aku pun ingin membunuh seluruh keluarganya untuk membalas dendam teriak Sia Long Balas dendam adalah urusan kecil, sedangkan jadi pengkhianat adalah urusan yang maha besar Kalau sekarang aku membunuhmu, aku ingin tahu apakah arwahmu masih mempunyai muka bila bertemu dengan Kok Seng Ya Sia Long menegakkan kepalanya Kalau memang mau membunuhku, silahkan Kemungkinan Kok Seng Ya yang tidak mempunyai muka untuk bertemu denganku, bukan aku yang tidak mempunyai muka untuk bertemu dengannya sahut Sia Long Ternyata sampai saat ini kau belum sadar juga kata Tan Kin Lem dengan suara tajam Rasanya dia ingin menghunjamkan ujung pedangnya ke tenggorokan Sia Long Tapi tiba-tiba dia teringat bahwa dirinya pernah bahu-membahu dengan orang ini melawan musuh Pada saat itu, tanpa rasa takut sedikitpun Sia Long yang dalam keadaan Tubuhnya penuh dengan luka, menghadang di depan dekek song Kalau dibayangkan kembali, jasa orang ini sebetulnya tidak kecil Kalau tidak ada kejadian dengan Tong Hu Jin, orang ini sampai sekarang pasti masih menjadi salah satu general andalan pihak Taiwan Meskipun akhirnya dia memihak kepada musuh, namun sekeluarganya telah dihukum mati sebagai tebusan atas dosa-dosanya Sebetulnya Sia Long ini patut dikasihani juga Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi, mulai sekarang kau harus bertobat Aku ilah kesalahanmu dan kembalilah ke Taiwan Gunakan tenagamu untuk mendirikan jasa sebagai balasan dosamu Seandainya kau berhasil mendirikan jasa besar, rasanya masih belum terlambat untuk menganggapmu sebagai seorang laki-laki sejati Saudara Sia Ye, dengan setulus hati aku menasihatimu, sadarlah katanya kemudian Sia Long menundukkan kepalanya, wajahnya menunjukkan perasaan malu Apabila aku kembali lagi ke Taiwan, bukankah aku akan dianggap sebagai manusia rendah yang tidak punya keyakinan Tan Kin Lem menyarungkan pedangnya Lalu menghampiri Sia Long untuk menjabat tangannya Saudara Sia Ye, bagi seorang manusia, yang paling utama adalah budi dan jiwa besarnya Asal sejak sekarang kau bersetia kepada negara dan bangsa Tidak ada seorang pun yang akan menertawakan kecerobohanmu di masa lalu Bahkan Kuan Ong Ya sendiri, di zaman dulu pun pernah melakukan kesalahan Tiba-tiba di belakangnya ada seseorang yang menukas Orang ini mengatakan bahwa kakeku telah membunuh seluruh keluarganya Negara Taiwan kami tentu tidak dapat menerimanya lagi Sebaiknya kau bunuh saja dia secepatnya Tan Kin Lem menolahkan kepalanya Ternyata yang berbicara barusan ialah Nge Kek Song Ji Kong Chu, Siai Chiang Kun adalah seorang ahli peperangan Boleh dikatakan tidak ada seorang pun anak buah Kok Seng Ya yang dapat menandinginya Apabila dia bersedia kembali ke kita Justru merupakan keuntungan besar di pihak kita Kita harus mementingkan negara daripada dendam pribadi Apa yang sudah terjadi janganlah diingat lagi Sahutan Kin Lem The Kek Song tertawa dingin Huh seandainya orang ini kembali ke Taiwan dan menjabat kembali kedudukannya sebagai jenderal Mungkinkah dia membiarkan kami sekeluarga tanpa memikirkan dendamnya? Asal Siai Chiang Kun bersedia mengucapkan sumpah berat Aku akan mempertaruhkan seluruh keluarga ku bahwa dia akan setia Sahutan Kin Lem Kalau dia sudah berhasil membasmi kami sekeluarga Apakah keluarga tan kalian sanggup menggantikan nyawa kami? Lagi pula, keluarga The adalah milik kami Tidak ada hubungannya dengan keluarga tan kalian Dan kata The Kek Song sekali lagi dengan nada dingin Saking kesalnya, kaki dan tangan Tan Kin Lem sampai keluar keringat dingin Dipaksakannya dirinya untuk menahan emosi Baru saja dia ingin berbicara Tiba-tiba Siai Long sudah mencelat sejauh mungkin sambil berseru Kun Su, rasa solidalitasmu terhadap saudaramu ini dalam sekali Adikmu ini tidak akan melupakannya Tapi, maaf, adikmu ini tidak sudi menjadi hamba keluarga The lagi Saudara Siai, kembalilah teriak Tan Kin Lem Ada kata-kata, tiba-tiba punggungnya terasa nyeri Sebatang pedang telah menembus dari belakang punggungnya sampai ke dada Tikaman ini dilakukan oleh The Kek Song secara membokong Padahal melihat ilmu silat yang dimiliki oleh Tan Kin Lem Sepuluh orang The Kek Song pun belum sanggup membunuhnya Justru karena melihat ada tanda-tanda bahwa Siai Long akan menyerahkan diri Tan Kin Lem pun berusaha membujuknya Tidak taunya kata-kata The Kek Song yang menusuk malah membuat orang itu kabur Tan Kin Lem masih berusaha memanggilnya kembali Hal ini karena dia menyayangkan bakat Sia Long Tidak disangka-sangkanya The Kek Song yang berdiri di belakangnya bisa menurunkan tangan beracun Pada waktu dulu, ketika The Kek Song berhasil menduduk di Taiwan Dia mengutus puteranya The Keng untuk menjaga The Kim Bun dan Xia Bun The Keng seorang ahli strategi, sayangnya suka berfoya-foya Dia malah berzinah dengan salah seorang inang pengasuhnya sehingga sempat mendapatkan seorang anak Di saat The Seng Kong mengetahui hal ini, dia marah bukan main Diutusnya beberapa orang andalannya ke Kim Bun untuk membunuh The Keng Orang-orang utusannya menganggap The Seng Kong tidak bersungguh-sungguh Apabila sudah lewat beberapa lama, dia pasti akan menyesali perintahnya Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bersedia melaksanakan tugas itu Kejadian ini membuat The Seng Kong semakin marah Tidak lama kemudian, dia jatuh sakit dan meninggal usianya 39 tahun Para panglima dan jenderal di Taiwan segera mengadakan perundingan Akhirnya mereka memilih adik The Seng Kong The Long menjadi pemimpin The Keng pun kembali ke Taiwan Dia menuntut haknya sebagai raja istri The Seng Kong, yakni Tong Hu Jin merasa seluruh bencana yang dialami keluarganya justru dimulai sejak The Keng berzinah dengan inang pengasuhnya Maka dari itu, ketika The Keng menyatakan ingin mengangkat anaknya sebagai pengganti raja Taiwan Kelak Dialah yang paling tidak setuju, dia benci sekali terhadap anak haram The Keng Dengan segala upaya, dia berharap cucunya yang satu lagi, yakni Kek Song lah yang Kelak akan menggantikan kedudukan kakeknya The Keng tidak sudi menuruti perkataan ibunya, Pankin Lem sendiri selamanya sangat setia terhadap The Keng Apalagi anak perempuannya diambil sebagai istri oleh anak pertama The Keng Akhirnya Tong Hu Jin dan Pang Chi Hoan serta yang lainnya mengadakan pertemuan rahasia Mereka merundingkan rencana secara diam-diam Mereka sadar, agar Kek Song dapat tercapai cita-citanya seperti yang mereka idam-idamkan Maka pertama-tama mereka harus membunuh Tankin Lem Jangan sampai orang ini menggagalkan rencana mereka Kelak Itulah sebabnya, berulang kali mereka berusaha mencelakai Tankin Lem Namun selalu gagal tanpa disangka-sangka Tankin Lem sendiri yang menyelamatkan The Kek Song malah mati di tangan orang ini pula Baru saja Pang Chi Hoan berniat mengejar Sialong Mendadak dia melihat Xiaopo menghunus belatinya yang tajam untuk menyerang The Kek Song Pang Chi Hoan segera membalikan tubuhnya menangkis serangan itu Terdengarlah suara traak tau-tau pedangnya telah terkutung menjadi dua bagian Namun karena tenaga dalamnya sudah tinggi sekali Getarannya saja sanggup membuat pisau belati di tangan Xiaopo terpental dalam waktu yang bersamaan Pang Chi Hoan juga mengirimkan tendangannya Tubuh Xiaopo sampai terpelanting jatuh Baru saja dia berniat mengirimkan serangan susulan Seng Ji sudah menghadang di depannya Hang Chi Tiong dan dua orang anggota Tian Tehwe lainnya juga ikut menyerang Dengan memaksakan diri, Xiaopo merangkak bangun Dipungutnya pisau belati yang terpental tadi Lalu dengan seruan meratap dia berteriak Orang ini telah membunuh Chong Tochu kita Mari kita adu jiwa dengannya tanpa menunda waktu Dia menerjang kembali ke arah The Kek Song Kek Song menggeser tubuhnya untuk menghindar pedangnya dibalikan Dan mengancam di belakang kepala Xiaopo ilmu silat The Kek Song Memang jauh lebih tinggi daripada pemuda itu Tampaknya Xiaopo akan mendapat kesulitan untuk menghindarkan diri Tapi tiba-tiba ada sebatang golok yang menyambar dari sebelah kanannya Kek Song terpaksa menarik kembali serangannya Dalam waktu yang bersamaan, dia mendengar suara bentakan Jangan lukai adik seperguruanku Rupanya aku yang menyerangnya barusan Dua orang anak murid Tian Tehwe pun ikut menyerang The Kek Song Dengan seorang diri, Pang Chi Hoan melawan Hang Chi Tiong Sung Ji dan dua anak murid Tian Tehwe lainnya Ilmu silat orang ini memang tinggi sekali Meskipun dikeroyok empat orang Dia sama sekali tidak merasa kewalahan Bahkan masih sempat menghantamkan sebuah pukulan Kepada salah seorang anak murid Tian Tehwe sehingga muntah darah dan mati seketika Tiba-tiba dia mendengar suara jeritan Kek Song Tanpa berpikir panjang dia meninggalkan lawan-lawannya untuk membantu Kek Song Begitu sampai di samping majikannya Kembali salah seorang anak murid Tian Tehwe mati di tangannya Dia sadar, begitu Tan Kin Lem mati Orang-orang Tian Tehwe pasti menganggap si Yau Po sebagai pimpinannya Agar dapat menguasai orang-orang Tian Tehwe Pertama-tama dia harus membunuh si setan cilik itu dulu Oleh karena itu, dengan keji dia mengirimkan sebuah pukulan ke atas kepala si Yau Po Siang Kong, cepat lari teriak Song Ji sambil menghambur ke bagian punggung Pang Chi Hoan Kau sendiri harus hati-hati sahut si Yau Po sambil mengambil langkah seribu Dalam hati pun, kita harus melindungi Ji Kong Chu, katanya Peng Chi Hoan berpikir, kau aku mengejar setan cilik itu Tentu tidak ada orang yang melindungi Kong Chu diulurkannya lengan kirinya Untuk meraih pinggang kek Song kemudian tetap mengejar ke arah si Yau Po Meskipun dia sedang menggendong seseorang, langkah kakinya tetap saja lebih cepat dari langkah si Yau Po Si Yau Po menolehkan kepalanya, ia terkejut setengah mati Tangannya sudah terulur untuk menekan tombol senjata rahasia Tapi dengan demikian, langkah kakinya pasti tertunda sebentar Sedangkan gerakan kaki Pang Chi Hoan begitu cepat Perbedaan waktu yang sekian detik saja kemungkinan dapat membuat batok kepalanya pecah Berpikir demikian, dia membatalkan niatnya Akhirnya dia mengerahkan ilmu langkah ajaibnya untuk menghindarkan diri dari serangan Pang Chi Hoan Kali ini Pang Chi Hoan terlalu kencang mengejarnya Hampir saja ia tidak sanggup menghentikan langkah kakinya Ketika melihat si Yau Po sudah lari ke arah lain Dia segera menahan langkahnya dan mengejar ke arah si pemuda Awas, arwah guruku datang mengejar Dia akan memegang kepalamu teriak si Yau Po Bisa berteriak beberapa patah saja Si Yau Po sudah lega Namun saat itu Pang Chi Hoan malah sudah bertambah dekat di belakangnya Sung Ji dan Hang Chi Tiong tetap mengejar dengan ketat mereka berharap dapat menghajar mati Pang Chi Hoan Si Yau Po berlari ke sana kemari Langkahnya benar-benar ajaib Meskipun berusaha mengejar Tapi Pang Chi Hoan tetap tidak berhasil apalagi ia menggendong seseorang Langkahnya jadi kurang leluasa Ditambah pula ada dua orang yang mengejarnya dari belakang Setelah berlari-larian sekian iama Si Yau Po mulai letih Dan nafasnya pun tersengal-sengal dalam keadaan gugup Tanpa sadar Dia berlari ke atas bukit Pang Chi Hoan merasa senang melihatnya Dalam hati dia berpikir bahwa bocah itu mencari mati sendiri Sejak tadi dia sudah melihat jalan menuju ke atas bukit Itu hanya jalan setapak yang sempit Sedangkan di kanan kirinya terdapat jurang Jalan mundur pun tidak ada Karena itu Dia jadi mengejar Si Yau Po dengan ayal-ayalan Tidak perlu tergesa-gesa pikirnya Yang celaka justru Si Yau Po Di jalanan setapak yang sempit dan menanjak seperti ini Ilmu langkah ajaibnya sama sekali tidak dapat dikerahkan Sedangkan jarak antara Pang Chi Hoan dengan dirinya semakin dekat Si Yau Po hanya dapat berteriak-teriak Hei, istri tua, istri tengah, istri muda, istri kecil Kalau kalian tidak cepat-cepat memberikan bantuan Sebentar lagi kalian pasti jadi janda dia terus berlari ke atas bukit Sedangkan para wanita yang ada di atas bukit sebetulnya sudah melihatnya sejak tadi Esok Johan sendiri sudah melihat kalau Pang Chi Hoan berlari sambil menggendong seseorang Tapi langkah kakinya cepat sekali Dari kenyataan ini saja dia sudah dapat menduga bahwa ilmu silap Pang Chi Hoan tinggi sekali Mungkin hanya kalah satu tingkat bila dibandingkan dengan Hang Kau Chu Karena itu, dia sudah bersiap-siap dengan goloknya di tepi bukit Begitu Pang Chi Hoan sampai di atas, dia akan menebasnya dengan golok itu Pang Chi Hoan yang mendengar si Yopo berkau-kauk barusan hanya mengira kalau bocah itu sedang mengecohnya Dia sama sekali tidak menyangka di atas bukit ada banyak orang Maka dari itu, ketika sampai di atas dan mendapat serangan dari Esok Johan Dia terkejut setengah mati Apalagi gerakan yang dilancarkan wanita itu dasyat sekali Dalam keadaan terperanjat tubuhnya terhuyung-huyung Tapi dia sempat menyurut mundur satu langkah Menyusul kaki kirinya mengirimkan sebuah tendangan sambil membentak keras Tendangannya telak mengenai pergelangan tangan Esok Johan Sehingga goloknya terlepas dan melayang ke udara Sedangkan si Yopo yang cerdik memang sudah menunggu saat ini Di saat Pang Chi Hoan kebuahkan membalas serangan Esok Johan Dia sudah berdiri dengan mantap Senjata rahasia diarahkan kepada kedua musuhnya Sekali tekan, berpuluh-puluh batang senjata rahasia meluncur ke depan Beberapa di antaranya menancap di tubuh Pang Chi Hoan dan The Kek Song Pang Chi Hoan meraung histeris Dan cekalan tangannya pada pinggang Kek Song otomatis terlepas Tubuh kedua orang itu menggelinding turun ke bawah bukit Pada saat itu, Seng Ji dan Hang Chi Tiong sudah mengejar sampai pertengahan bukit Melihat kedua sosok tubuh itu menggelinding ke bawah dengan cepat Mereka segera menjejakan kakinya serta melayang ke tengah udara untuk menghindar The Kek Song dan Pang Chi Hoan terus menggelinding sampai ke bawah bukit Pada saat itu juga, racun yang terdapat dalam senjata rahasia si Yopo Sudah bereaksi Keduanya menjerit-jerit seperti babi yang sedang dipotong Tubuh mereka menggelinding ke sana kemari karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang mengerikan itu Untungnya, sejak Hoi Siu masuk ke dalam perguruan Hoa San Pai Segala macam senjata atau benda-benda yang menggunakan racun tidak pernah disentuhnya lagi Senjata rahasia yang diberikannya kepada si Yopo ini tidak mematikan Boleh dibilang hanya sejenis obat bius Kalau tidak, sebelum sampai di bawah bukit saja, jiwa The Kek Song dan Pang Chi Hoan pasti sudah melayang Apalagi kalau kita membayangkan senjata-senjata rahasia yang dulu digunakan oleh datuk-datuk yang menamakan diri mereka lima racun Begitu terkena darah, racun segera menyebar, korbannya pun akan mati seketika Biarpun demikian, racun di senjata rahasia si Yopo ini dapat menimbulkan rasa sakit dan gatal yang tidak tertahankan tubuh mereka seakan dirayapi ribuan kalajengking dan kepiting Walaupun adat Pang Chi Hoan sangat keras, dalam keadaan demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit Si Yopo, Sung Ji, Hang Chi Ting, Esou Chuan, Pui Le, Bok Yam Peng, Kian Leng Kong Chu, Chin Ju, Ako dan yang lainnya susul-menyusul sampai Melihat keadaan Kek Song dan Chi Hoan, hati mereka terasa giris Si Yopo segera menenangkan pikirannya, kemudian ia menarik nafas panjang beberapa kali Setelah itu dia segera menghambur ke samping Tan Kin Leng Tampak pedang panjang yang menembus di dada gurunya masih tertancap, tapi Seng Guru itu masih belum meninggal Si Yopo langsung menangis menggerung-gerung, sambil peluk tubuh Tan Kin Leng Tenaga dalam Tan Kin Leng sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, meskipun lukanya sangat parah Tapi nafasnya belum putus Si Yopo, biar bagaimanapun pada suatu saat manusia pasti akan menemui ajalnya Selama hai, hidup ini, aku selalu berbakti kepada bangsa dan negara Maka aku tidak merasa malu terhadap langit ataupun bumi Kau ju, gati, tak perlu bersedih lagi, katanya Suhu, suhu Si Yopo hanya dapat memanggil gurunya berkai-kali Hubungannya dengan Tan Kin Leng belum berlangsung terlalu lama, apalagi mereka jarang bertemu Malah, setiap kali harus bertemu dengan gurunya, Si Yopo selalu merasa takut Dia khawatir Tan Kin Leng akan menguji sampai di mana pelajaran silat yang telah dicapainya Oleh karena itu pula, dia tidak terlalu merasakan budi gurunya selama ini Tapi saat ini, gurunya sedang sekarat, sedang menunggu ajalnya, berbagai pelajaran berharga yang telah diterimanya Kasih sayang gurunya yang tidak berbeda seperti seorang ayah, sekaligus memenuhi benaknya Rasanya dia ingin menggantikan selembar nyawa gurunya dengan nyawanya sendiri Suhu, aku sudah bersalah terhadapmu, katanya Lumu yang kau berikan, sedikit pun tidak ada yang ku pelajari Tan Kin Leng tersenyum Asal kau bisa menjadi orang baik-baik, gurumu ini sudah merasa senang sekat Belajar silat atau tidak, sama sekali tidak ada artinya Ba, Giku A, ku akan menurut apa yang Suhu katakan Aku akan menjadi orang baik-baik, tidak akan menjadi manusia jahat Kata Siopo Sekali lagi Tan Kin Leng tersenyum Anak baik, selama ini kau memang sudah menjadi anak yang baik Siopo menggigit bibirnya untuk menahan keharuan di hatinya Suhu, si bocah busuk keksong itulah yang membunuhmu Aku sudah berhasil meringkusnya, aku akan mencincang tubuhnya seperti perkedel untuk membalaskan dendam bagimu Tubuh Tan Kin Leng bergetar, dan cepat-cepat dia berkata Tidak, tidak, aku adalah bawahan Kok Seng Ya Seumur hidup ini, budi Kok Seng Ya yang ditanamkan kepadaku sudah seberat gunung Biar bagaimanapun, kita tidak boleh mencelakai keturunan Kok Seng Ya Dia boleh tanpa perasaan, tapi aku tidak boleh lupa budi Siopo, sebentar lagi aku akan mati Kau tidak boleh menghancurkan nama baikku selama ini Pokoknya, kau harus mendengarkan ucapanku ini Sebetulnya sejak tadi wajah Tan Kin Leng masih memaksakan diri untuk tersenyum Sekarang, wajahnya tiba-tiba menjadi muram Siopo, katanya lagi, biar bagaimanapun, kau harus membiarkan dia kembali ke Taiwan Kalau tidak, mati pun mataku tidak akan terpejam Siopo merasa tidak berdaya mendengar permintaan gurunya Suhu, kalau kau memang mengampuni orang jahat itu, kau tidak perlu khawatir Aku akan menuruti perkataanmu, sahutnya Hati Tan Kin Leng jadi lega seketika mendengar janji muridnya Ia menarik nafas panjang-panjang Siopo, pekerjaan pihak Tian Tehwe untuk membangkitkan kembali kerajaan Beng Harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya Asal rakyat kita bersatu, pasti ada saatnya bangsa kita dapat bangkit kembali Sayangnya, aku tidak mempunyai kesempatan untuk melihat hari yang dinanti-nantikan itu Suaranya semakin iama semakin lemah Tanpa sempat menarik nafas lagi, nyawanya sudah melayang Sambil memeluk tubuh gurunya erat-erat, Siopo menjerit Suhu, suhu meskipun teriakannya sampai memekakan telinga Tubuh Tan Kin Leng sudah tidak berkutik lagi S.O. Juhan dan yang lainnya masih berdiri di samping Siopo Melihat Tan Kin Leng sudah meninggal dan Siopo begitu sedih Hati mereka terasa terharu sekali Dengan lembut S.O. Wukin menyentuh pundaknya Siopo, suhumu sudah pergi katanya Tangis Siopo semakin menjadi-jadi Suhu sudah mati, suhu sudah mati teriaknya Seumur hidupnya, Siopo tidak pernah mempunyai ayah Sejak semula dia sudah menganggap Tan Kin Leng seperti ayahnya sendiri Hanya saja, selama ini dia sendiri tidak menyadarinya Sampai saat ini, setelah gurunya meninggal Dia baru merasa kehilangan dalam hati Dia baru tersadar bahwa dia adalah seorang anak haram Yang tidak pernah mengetahui siapa ayahnya S.O. Juhan bermaksud mengalihkan kepedihan hati Siopo Oleh karena itu, dia berkata Manusia jahat yang membunuh gurumu sudah berhasil kita kuasai Apa yang harus kita lakukan terhadapnya Siopo langsung melompat bangun Dan mulutnya segera memaki Maknya, telur busuk kecil Guruku boleh saja jadi bawahan keluarga dekalian Tapi aku siopo tidak pernah menelan sebutir nasi pun dari keluargamu Juga tidak pernah menggunakan sepeserpun uang dari keluarga dekalian Neneknya bau Bahkan hutang kepadaku saja kau masih belum bayar Suhu meminta aku mengampuni jiwamu Baik Anggap saja jiwamu sudah kuampuni Tapi hutangku harus kau bayar sekarang juga Kalau tidak, satu celuang perak sama harganya Dengan sekali tebasan pisau belatiku ini sembari memaki-maki Dia mengeluarkan pisau belatinya dan berjalan menghampiri dekek song jarum beracun Yang mengenai tubuh dekek song jauh lebih sedikit daripada yang mengenai pangcihoan Rasa sakit dan gatalnya sudah jauh berkurang Ketika mendengar Tan Kinlem memohon pengampunan untuknya Hatinya sudah senang sekali Tan Kinlem adalah seorang ketua Perkataannya pasti diturut oleh anak muridnya Namun yang punya uang sekarang menagih hutang Sedangkan dia tidak membawa uang sepeserpun Karena itu dia segera berkata dengan suara meratap Begitu aku kembali ke Taiwan Aku akan membayar 10 kali lipat Tidak, malah 100 kali lipat Siopo menendang kepala dekek song satu kali Kau, manusia berhati anjing Maling busuk yang tidak ingat budi Kata-katamu tidak ubahnya seperti anjing busuk Biar bagaimana aku harus membacokmu Selaksakali pisau belatinya dijulurkan ke depan Dan dielus-elusnya wajah kek song dengan pisau belati tersebut Sukma dekek song serasa melayang entah kemana Dia ketakutan setengah mati Matanya menatap kepada aku Dia berharap gadis itu akan membelanya Tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benaknya Eh, tidak benar, tidak benar Bocah ini justru suka sekali kepada aku Kalau gadis itu membelaku sepatah kata saja Kebenciannya kepada ku pasti bertambah-tambah Bisa-bisa dia langsung membunuhku Karena berpikir demikian Dia segera berkata Hutang sebanyak seratus laksatel Pasti akan ku bayar Wihio cu Eh, kalau Wisiang Kong tidak percaya Siopo menendangnya satu kali lagi Tentu saja aku tidak percaya Guruku percaya seratus persen kepadamu Lihat akibatnya Beliau malah mati di tanganmu hatinya sedih sekali Rasanya dia ingin menggerakkan pisaunya Untuk menggores wajah The Cake Song Cake Song segera berseru Kalau kau tetap tidak percaya Aku akan meminta aku yang menjamin Percuma saja kalau dia yang menjamin Dulu dia juga sudah pernah menjamin Toh akhirnya hutangmu tidak kau bayar juga Kata Siopo Aku masih punya jaminan sahut Cake Song Bagus Kutungkan saja kepalamu sebagai jaminannya Kalau hutang sebanyak seratus laksatel sudah terbayar Aku akan mengembalikan kepala anjingmu itu lagi Aku ingin kau menerima aku sebagai jaminannya Ujar Cake Song Saat itu juga Siopo merasa seakan bumi berputar dengan cepat Tangannya mengendur dan pisau belatinya terjatuh Serta tertancap di atas tanah Sejauh beberapa dim dari kepala The Cake Song Pemuda dari Taiwan itu sampai mengaduh terkejut Dan cepat-cepat dia menyurutkan kupalanya Aku kujaminkan kepadamu Aku akan pulang ke Taiwan untuk mengambil uang Setelah seratus laksatel itu ku bayar Kau boleh mengembalikan aku kepadaku Kata Cake Song pula Itu sih bisa diruntingkan nanti Ujar Siopo Tidak bisa Tidak bisa Aku toh bukan milikmu Bagaimana kau bisa menggunakan aku sebagai jaminan teriak aku Air matanya pun jatuh dengan drastran padapat ditahankan lagi Cake Song jadi panik Sekarang ini aku sedang menghadapi bencana besar Aku malah tidak memperdulikan perempuan ini benar-benar tidak berperasaan Wihio Chu Begini saja Aku jual putus perempuan ini kepadamu Harganya seratus laksatel Dengan demikian aku tidak berhutang lagi kepadamu katanya Hatinya selalu condong kepadamu Biar kau menjualnya kepadaku Apa gunanya ujar Siopo sengaja Di dalam perutnya sudah ada benihmu Mana mungkin dia masih condong kepadaku kata Cake Song Siopo menjadi terkejut dan gembira Apa yang kau katakan tanyanya kurang percaya Tempo hari ketika di rumah pelesiran Li Chun Wan Kau kan pernah tidur bersamanya Sekarang dia sudah hamil Aku menjerit histeris Lalu berlari ke arah lautan Seng Ji yang melihatnya segera menghambur ke depan Serta mencekal lengannya Kau, kau sudah berjanji Untuk tidak mengatakannya kepada siapapun Mengapa kau mengatakannya sekarang Ucapanmu benar-benar seperti angin Meskipun dalam keadaan marah Tapi dia tetap merasa bahwa seorang gadis Tidak pantas menyebutkan angin busuk di depan umum Cake Song melihat wajah Siopo yang sebentar memucat dan sebentar merah Dia takut pemuda itu berubah pikiran Oleh karena itu, cepat-cepat dia berkata kembali Anak dalam perutnya itu 100% milikmu hubunganku dengan aku putih bersih Dia pernah mengatakan kalau kita sudah resmi menjadi suami istri Barulah kami Pokoknya, kau jangan curiga sedikitpun Masa kau tidak mau menjadi ayah cuma-cuma jadi anaknya Tanya Siopo pula Sejak mengandung anakmu, dia selalu teringat kepadamu Setiap kali bercakap-cakap denganku Dari pagi sampai malam hanya namamu yang disebut-sebutnya terus Dengar saja aku sudah muak Untuk apa aku menjadi ayah bagi anaknya sahut Cake Song Tidak henti-hentinya aku menghentakan kakinya di atas tanah wajahnya Sebentar pucat sebentar merah Dia marah sekali terhadap Cake Song Kau, kau malah mengatakan Semuanya, dia sama sekali tidak sadar Kalau ucapannya barusan sama saja Artinya membenarkan apa yang dikatakan Cake Song Hati Siopo terasa bahagia sekali Baik, kalau begitu kau boleh menggelinding jauh-jauh Cake Song juga senang sekali Terima kasih, terima kasih banyak-banyak Semoga kalian berdua bisa akur sampai hari tua Kado untuk kebahagiaan kalian ini akan Menyusul sesampainya aku di Taiwan Semelari berbicara Perlahan-lahan dia merangkak bangun Terdengar suara puih Siopo meludah di atas tanah kemudian memaki Seumur hidup ini Pokoknya aku tidak sudi melihat engkau Si maling busuk lagi dalam hati dia berpikir Aku sudah berjanji kepada Suhu untuk mengampuni jiwanya Biarlah hari ini aku melepaskannya Kelak aku dapat mengutus orang untuk membunuhnya Asal orang suruhan itu bukan orang dari pihak Tian Tehwe Tentu tidak ada yang menghubungkannya dengan Suhu Ketiga pengawal keluarga Sejak tadi berdiri di samping Setelah melihat Siopo mengampuni cuan mudanya Mereka baru menghampiri untuk memimbing The Kek Song Mereka juga memapah bangun Pang Cihuan Yang masih tergeletak di atas tanah Metu Kek Song memandang ke arah lautan Hatinya terasa lapang Kapal perang yang ditumpangi Sielong Sudah jauh di tengah lautan Di pesisir pantai masih terdapat dua perahu Yang satu miliknya sendiri Tapi sudah tidak bisa digunakan karena terkena bom Yang diledakan tentara kerajaan Sedangkan yang Sabtunya lagi milik Siopo dan yang lainnya Mereka juga memerlukan perahu itu Sudah pasti mereka tidak sudi mengelah baginya Pang Suhau, kita tidak mempunyai perahu Apa yang harus kita lakukan? Tentanya Kek Song dengan suara rendah Kita naik sampan dulu Sambil melihat perkembangannya Sahuk Pang Cihuan Perlahan-lahan rombongan itu berjalan menuju tepi pantai Tiba-tiba di belakang mereka ada yang berseru Tunggu dulu Wihyo Chu boleh mengampuni kalian Tapi aku tidak Kek Song terkejut setengah mati Tampak seseorang menerjang ke arahnya Dengan tangan menggenggam golok Ternyata orang itu bukan lain dari jago Tian Tehwee Yakni Hang Chi Tiong Kau, kau toh anak murid Tian Tehwee Selama ini pihak Tian Tehwee merupakan bawahan cin pengonggau kami Mengapa kau, kau, kata Kek Song dengan suara gemetar Ada apa dengan aku? Pokoknya kalian harus berhenti bentak Hang Chi Tiong The Kek Song ketakutan setengah mati L.Y.A. sahutnya Hang Chi Tiong kembali ke samping Siaupo Wihyo Chu, orang ini telah membunuh Chong Tohcu Dia musuh besar pihak Tian Tehwee Kami yang tidak boleh diampuni Chong Tohcu kita pernah mendapat budi besar dari Kok Seng Ya, maka beliau tidak bersedia mencelakai keturunannya Sedangkan Wihyo Chu sudah mendapat pesan dari Chong Tohcu agar mengampuninya Tapi aku, selama hidup tidak pernah bertemu dengan Kok Seng Ya Lagipula pesan terakhir Chong Tohcu juga bukan disampaikan kepada hamba Hari ini hamba ingin membacok manusia jahat ini Guna membalaskan dendam bagi Chong Tohcu, katanya Siaupo mengangkat tangannya ke belakang daun telinganya Berpura-pura tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Hang Chi Tiong Apa yang kau katakan barusan Eh, aneh Tiba-tiba saja telingaku ini jadi agak tuli Aku tidak mendengar apa-apa Hang Tohaco, kalau kau ingin melakukan apa saja Silahkan, tidak perlu menunggu perintah dariku Entah mengapa mendadak telingaku ini jadi penyakit aneh Pasti karena ledakan bom si keparat Sielong Ucapannya ini sudah jelas sekali Apabila Hang Chi Tiong ingin membunuh The Cake Song Dia boleh turun tangan Siaupo tidak akan menghalanginya Melihat Hang Chi Tiong masih ragu-ragu Siaupo segera melanjutkan kata-katanya Sebelum menutup mata Suhu hanya menyuruhku agar mengampuni selembar jiwa yang mulia The Cake Song Tapi tidak meminta agar aku melindunginya seumur hidup Yang penting bukan aku sendiri yang turun tangan terhadapnya Di dalam dunia ini terdapat beribu-ribu laksa manusia Selain aku, siapapun boleh membunuhnya Hang Chi Tiong menarik lengan baju Siaupo Wihio Chu, mohon bicara empat metu denganmu Katanya Kedua orang itu berjalan sejauh belasan tindak Lalu berhenti Wihio Chu Selama ini raja sangat menyukaimu Bukan kata Hang Chi Tiong Siaupo merasa heran mendengar pertanyaanku Betul, memangnya kenapa raja ingin agar kau membunuh Chong To Chu Tapi kau tidak bersedia Hal ini membuktikan keberaktian dan solidaritasmu tinggi Sekarang kau malah melarikan diri tanpa memikirkan akibatnya Dimanapun, orang-orang selalu menganggumi seorang pendekar Atau laki-laki sejati kata Hang Chi Tiong pula Siaupo menggelengkan kepalanya Meskipun begitu, akhirnya suhu toh mati juga Sahuknya dengan datar Chong To Chu dibunuh oleh si bocah busuk dekek song Kata Hang Chi Tiong Namun, dengan demikian berarti tugas yang diberikan oleh raja telah terpenuhi Siaupo kebingungan mendengar ucapannya Kau, mengapa kau berkata demikian dalam hati raja Ada tiga orang yang selalu dikhawatirkannya Apabila ketiga orang ini masih hidup Kedudukannya tidak dapat dijamin kelanggengannya Yang pertama ialah Gou Sam Kui Hal itu tidak perlu dijelaskan lagi Yang kedua adalah Chong To Chu kita Anak murid Tian Tehwe tersebar di mana-mana Tujuan mereka ingin membangkitkan kembali kerajaan Beng Hal ini membuat raja sakit kepala memikirkannya Sekarang Chong To Chu sudah mati Berarti penghalang besar atau duri di mata raja sudah berkurang satu Mendengar sampai di sini Tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benak Siaupo Kau, rupanya kaulah orangnya apapun yang dilakukan Siaupo dalam partai Tian Tehwe Selalu diketahui oleh si Raja Cilik Bahkan raja juga hafal kata-kata sandi yang biasa diucapkan oleh orang-orang Tian Tehwe Namun, perbuatan Siaupo mencuri si Cap Ji Chin Keng serta menjabat sebagai Pek Liyong Su dalam partai Sin Liyong Kau Si Raja Cilik tidak tahu sama sekali Setelah dipikir berulang kali Pasti ada metu-metu kerajaan yang menyusup dalam perkumpulan Tian Tehwe Lagipula orang ini pasti dekat sekali dengannya Tapi, setiap anggota dari Cheng Bok Tong sangat jujur serta setiap kawan Tidak mungkin salah satu dari mereka menjadi metu-metu apalagi menjual teman sendiri Itulah sebabnya selama ini dirinya bagai tertutup kabut tebal Tidak ada sedikit jejak pun yang dapat ditelusuri olehnya Dia hanya merasa aneh namun tidak berhasil mencari penyebabnya Saat ini, setelah mendengar ucapan Hang Chi Tiong Dia baru sadar, dalam hati dia berpikir Aku benar-benar bodoh Mengapa aku tidak pernah teringat orang yang satu ini? Tempo hari si Raja Cilik menyuruh aku agar meledakan Pek Ciyak Hu Di antara semua anak murid Tian Tehwe Hanya orang ini yang tidak ada di tempat Hal ini sudah jelas sekali Orang yang ada di dalam Pek Ciyak Hu tidak mungkin merupakan mata-mata Sebab bila gedung itu diledakan Bukankah jiwa mereka akan melayang juga Justru karena orang ini sudah mendapat kisikan terlebih dahulu Maka dia mencari jalan agar tidak perlu berada di gedung itu Airh, aku benar-benar goblok Kalau sekarang dia tidak mengatakan apa-apa Kemungkinan aku masih menjadi katak dalam tempurung Hang Cityong orangnya pendiam Sikapnya kalem, tampangnya jujur Meskipun ilmunya tinggi Tapi penampilannya menunjukkan otaknya kurang jalan Kalau sebelumnya si Yopo pernah berpikir siapa Kira-kira matu-matu kerajaan yang menyusup dalam kelompok Tian Tehwe Mungkin dia bisa menduga Tian Lao Pan yang pintar berbicara Atau Chi Tian Coan yang selalu mempunyai akal licik Atau Khao Gang Chiao yang pandai mengurus pekerjaan apapun Hian Cheng Tojin yang sifatnya pemarah serta doyan minum Pernah juga dia mencurigai liliat siang umurnya sudah tua dan badannya tampak lemah Goan Cheng Co yang bicaranya ketus Tapi dia tidak pernah mencurigai orang seperti Hang Cityong Tiba-tiba dia berpikir lagi Tempo hari Song Ji juga tidak ada dalam gedung Pak Chiak Au Mungkinkah dia juga seorang mata-mata? Mungkinkah dia mau mengkhianatiku berpikir sampai di sini? Hatinya menjadi pedih, namun dalam sekejap saja ia sudah tersentak sadar Song Ji pasti dibawa oleh Hang Cityong Dia tahu aku sayang sekali terhadap Song Ji Bila kelak ada perubahan apa-apa Aku bisa membencinya sampai ke tulang sum-sum Dia hanya seorang matematu yang menyampaikan informasi kepada Kaisar Konghai Begitu perkumpulan Tian Tehwe dimusnahkan si Raja Cilik tidak memerlukannya lagi Kalau aku menjelek-jelekan namanya di depan Raja Tentu dia bisa kehilangan batok kepahiannya Itulah sebabnya dia tidak berani terang-terangan menyakitiku Semua ini memang panjang sekali penjeliasannya Namun sebetulnya hanya beberapa detik melintas dalam benak Siopo Semuanya menjadi jelas sekarang Maka dia berkata Hang Toh Ako, terima kasih karena kau sudah membawa Song Ji keluar dari gedung Pak Chiak Hu Kalau tidak, dia tentu sudah mati kena ledakan Bom Hang Chi Tiong mengeluarkan seruan terkejut Wajahnya langsung berubah hebat Kakinya menyurut mundur dua langkah Dan tangannya segera merabah gagang goloknya Kau, kau Siopo tertawa Kita sama-sama bukan manusia yang sempurna Si Raja Cilik sudah mengatakan semuanya kepadaku Hang Chi Tiong tahu Raja sayang sekali terhadap Siopo Ucapan si pemuda kemungkinan besar memang benar Kalau begitu, mengapa kau tidak patuh pada firman Raja tanyanya Dengan berkata demikian Seluruh dugaan Siopo malah jadi semakin jelas Kembali dia tersenyum Hang Toh Ako, kau sudah tahu jawabannya Mengapa harus bertanya lagi ini yang dinamakan manusia Tidak ada yang sempurna Jiwa besar dan kesetiaan tidak dapat disatukan Bagaimana perlakuan Si Raja Cilik Tentu aku tidak perlu menjelaskannya lagi Aku memang anak emas baginya Tapi biar bagaimana Perlakuan suhu terhadapku juga tidak buruk Sekarang suhu sudah menutup mata Apalagi yang harus ku pertimbangkan Hanya saja, aku belum tahu apakah Si Raja Cilik bersedia mengampuni aku atau tidak Justru sekarang ini kau mempunyai kesempatan untuk menebus kesalahanmu dengan membuat jasa Tadi aku sudah mengatakan bahwa Kaisar Konghai ingin membasmi tiga orang yang menjadi duri dalam matanya Yang pertama ialah Gou Sam Kui Yang kedua Tan Kinlem Yang ketiga justru Tua Kong Chu yang pindah ke Taiwan Yakni Dekeng Kita ringkus anak Dekeng lalu kita giring ke Peking Dengan demikian, kemungkinan kita dapat memaksa Dekeng untuk menyerah Asal Raja merasa senang, Wih Tau Tong Walaupun dosamu berat sekali, pasti beliau akan mengampuninya Bicaranya tidak ada ditutupi lagi Panggilannya kepada Si Opo pun sudah berubah Ia tidak menyebut Wih Yo Chu lagi Tapi menyapanya dengan panggilan Wih Tau Tong Bahkan tidak menyebut Tan Kinlem dengan namanya saja Dalam hati, Si Opo sebetulnya merasa marah dan sebal Dasar maling tanpa kesetiaan Sekarang kau sudah berani menyebut langsung nama Guruku Tapi membayangkan dapat berbaikan kembali dengan Kaisar Kong Hai Rasanya menyenangkan juga Bisa jadi pejabat lagi atau tidak Dia sama sekali tidak perdu-di Asal bisa bercanda dan bermain-main dengan Si Raja Cilik Sudah melebih apapun di dunia ini Wih Tau Tong, kita kembali ke Peking Tapi rahasia kita jangan sampai terbongkar Setelah orang-orang dari Tianteh Wee Tau Cong Tochunya sudah mati Sebagian besar pasti akan mengangkatmu sebagai Cong Tochu Rasa setia kawanmu tinggi sekali Kau juga sangat berbakti terhadap perkumpulan Tianteh Wee Kau tidak sudi menjadi Tau Tong Dan juga tidak mau menjabat sebagai Pak Cia Semua ini demi menolong jiwa anak murid Tianteh Wee Hal ini pasti sudah tersebar luas kemana-mana Akhir-akhir ini, gosip yang paling sering dibicarakan dalam dunia Kang Ou adalah masalah ini Siapa yang tidak mengagumi jiwa kependekaran Wee Tau Tong Siopo merasa bangga sekali mendengarnya Benarkah mereka masih membicarakan yang ini? Kau tidak berbohong tanyanya penasaran Tidak, tidak kata Hang Chi Tiong Hamba sama sekali tidak berani membohongi Wee Tau Tong Dia terus menyebut dirinya sebagai hamba Entah kedudukan apa yang dijabatnya dalam kerajaan Tanya Siopo dalam hati Meskipun merasa penasaran Tapi dia tidak menanyakannya Kalau dia bertanya Hang Chi Tiong pasti curiga Tentu saja kebohongannya tentang raja sudah mengatakan semuanya kepadaku Bisa jadi ketawan Kemudian dia berpikir lagi Tentunya tidak apa-apa Kalau aku menanyakan kenaikan pangkat apa yang diperolehnya sekarang Oleh karena itu dia segera bertanya Hang To'ako Kau sudah membangun jasa besar Kenaikan pangkat apa lagi yang kau peroleh kali ini? Raja sangat berbudi kepadaku Beliau menganugerahkan kedudukan Sip Tong T. O. U. Sip kepadaku Sahut Hang Chi Tiong Rupanya hanya pangkat yang rendah Maknya Kalau dibandingkan dengan locu Bedanya bisa 27 tingkat Pikirnya dalam hati Bagi bangsa Ceng Kedudukan Pekciak sudah terhitung tinggi sekali Boleh dibilang setaraf dengan menteri bagi bangsa Hon Tapi ketika dia menatap kepada Hang Chi Tiong Wajah orang itu masih menambahkan kejujuran Dan sinar matanya menunjukkan perasaan bangga Oleh karena itu dia berkata Selamat Pangkat ini dianugerahkan langsung oleh Sri Baginda Tentu maknanya jadi lain Hang Chi Tiong membungkukan tubuhnya dalam-dalam Sejak sekarang hamba masih mengharap banyak dukungan dari Tautong Taijin Siopo tertawa Kita kan orang sendiri Mengapa berbicara demikian? Untuk bekerja bagi Sri Baginda Tentunya kebisaanmu melebih aku Kata Siopo Mana mungkin hamba menyamai Taijin walaupun seujung kukunya saja? Harap Taijin ketahui Sri Baginda berpesan kepada hamba Apabila bertemu dengan Taijin Biar bagaimana hamba harus berusaha mengajak Taijin kembali ke Peking Jangan sekali-kali melanggar firman Sri Baginda Kalau mendengar nada suara Sri Baginda Tampaknya beliau sangat memperhatikan Taijin Kemungkinan beliau sudah merasa rindu sekali Kalau kali ini Taijin berhasil mendirikan jasa besar lagi Dengan membawa anak dekeng ke kota raja Sri Baginda pasti senang sekali Tentu Taijin akan dianugerahi pangkat yang lebih tinggi lagi Sahut Hang Cityong Pangkatmu sendiri juga akan dinaikan lagi Bukan sindir Siopo Bagi hamba Yang penting tenaga hamba bisa terpakai Kalau Sri Baginda bertemu dengan Taijin Hatinya pasti senang sekali Hamba sekalian pun akan menjadi senang Naik pangkat atau tidak Bukan apa-apa bagi kami Dalam hati Siopo berpikir selama ini Aku mengira kau orang yang jujur Tidak taunya hitunganmu hebat sekali Setelah berhasil menjadi Chong Tochu Tian Tehwe Taijin bisa mengumpulkan ke-18 orang Hiocu dari berbagai daerah Waktu itu Taijin bisa membasmi mereka sekaligus Tanpa bersusah payah Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa meloloskan diri Jasa besar seperti ini bahkan melebih daripada meledakan gedung Pak Chiakho Tempohari Coba Taijin bayangkan sendiri Apabila Taijin membunuh Tan Kin Lam Tempohari Dengan adanya setian banyak Hiocu di pihak Tian Tehwe Mereka bisa memilih siapa saja sebagai pengganti Chong Tochunya Mati satu ganti satu Tapi kalau Taijin yang menduduki jabatan itu Panggil saja mereka sekalian Alasannya ingin merundingkan pembalasan dendam atas kematian Tan Kin Lam Tentu mereka akan hadir semua Kita dapat membasmi rumput sampai ke akar-akarnya Untuk selamanya Seri Baginda tidak perlu merasa khawatir lagi Mendengar kata-katanya Bulu Roma Siopo sampai merinding benar-benar hebat Siasat seperti ini Belum tentu orang seperti engkau mampu memikirkannya Kemungkinan si Raja Cilik yang mengungkapkan rencananya dihadapanmu Kalau aku kembali ke Peking Kemungkinan besar si Raja Cilik akan mengampuni kesalahanku terhadapnya Tapi pasti aku harus membasmi seluruh murid Tian Tehwe Kalau aku tidak bersedia Tentu dia mempunyai care sendiri untuk menghadapi aku Aku tidak bisa melepaskan diri lagi dari genggamannya Pikir Siopo dalam hati Semakin lama dia semakin bergidik Kalau si Raja Cilik ingin aku menyerah Atau ingin memukul pantatku Pasti tidak apa-apa Tapi kalau menyuruh aku menjadi Cong Tocu Lalu membasmi seluruh saudara-saudara dari Tian Tehwe Itu sama sekali tidak boleh dilakukan Kalau aku sampai melakukan hal itu 18 keturunanku bisa disumpahi oleh orang-orang gagah di dunia ini Setelah mati pun aku tidak mempunyai muka JGI untuk bertemu dengan Suhau Sedangkan gadis besar ataupun gadis Cilik yang ada di sini Pasti tidak memandang sebelah match lagi terhadapku Meskipun orang lain tidak peduli Biar aku Isiopo bukan manusia baik-baik Tapi aku masih mempunyai Liang Sim Hati Nurani Matanya melirik sekilas kepada Hang Chi Tiong Dan mulutnya mengeluarkan suara U U seakan mengiakan saja apa yang diucapkan orang itu Tapi kalau aku tidak menyetujui usulnya Dia pasti memalingkan wajahnya Biar terjadi perkelahian jumlah kami demikian banyak Rasanya belum tentu kalah Sayang sekali ilmu silatnya sangat tinggi Kalau sampai salah satu gadis besar atau gadis Cilikku ada yang mati di tangannya Wah, bisa runyam Lebih baik aku gunakan lagi senjata rahasiaku ini Pikirnya Sesaat kemudian dia berkata Kalau bertemu kembali dengan Seri Baginda Aku merasa senang sekali Namun, untuk membunuh seluruh saudara-saudara dari Tian Tehwe Rasanya terlalu tidak berperasaan Tidak ingat Budi, serta bukan perbuatan seorang pendekar Rasanya kita harus merundingkan kembali urusan ini Baik-baik Apa yang dikatakan Tai Jin memang benar Tapi ada sebuah pepatah yang bagus sekali Laki-laki yang tidak beracun hatinya bukanlah laki-laki sejati Laki-laki yang tidak berjiwa besar bukanlah seorang kuncu Benar, benar pepatah itu memang bagus sekali kata si Yau Po Aih, aduh, kenapa si bocah dekek Song malah kabur Hang Chi Tiong terkejut setengah mati Dia menolakkan kepalanya untuk melihat si Yau Po Sudah mengarahkan senjata rahasianya dengan Jitu Dan sudah siap menekan tombolnya Tau-tau tampak Song Ji menghambur datang sambil bertanya Si Yang Kong, ada apa rupanya sejak tadi Song Ji melihat si Yau Po dan Hang Chi Tiong berbicara kasakusuk sekian lama? Hati gadis itu terus merasa khawatir Akhirnya perlahan-lahan dia mendekati kedua orang itu Ketika mendengar si Yau Po mengeluarkan suara mengaduh Dia segera menghambur datang Tangan si Yau Po sudah siap menekan tombol Kalau tombol itu benar-benar ditekan Dada Hang Chi Tiong pasti terkena senjata rahasianya Tapi Taurung Song Ji juga ikut jadi sasaran Karena sayangnya kepada Song Ji Dia batal menekan alat senjata rahasia tersebut Hang Chi Tiong yang menolakkan kepalanya Dapat melihat bahwa Kek Song dan Pang Chi Hoan masih berdiri di tepi pantai Maka dia segera menduga ada sesuatu yang tidak beres Tepat pada saat itu Song Ji lewat di depannya Dia segera mengulurkan tangannya Untuk menarik gadis itu sebagai pelindung di depannya Sebetulnya, kalau kita lihat ilmu silat yang dimiliki Song Ji Tidak mungkin Hang Chi Tiong bisa meringkusnya dengan sekali gerak saja Tapi karena Song Ji sedang mengkhawatirkan keadaan Xiao Po Dia juga tidak pernah mencurigai Hang Chi Tiong Sehingga dengan mudah laki-laki itu berhasil menyanderanya Bagian atas tubuh gadis itu terasa milu dan lemas Dia tidak bisa bergerak lagi karena jalan darahnya telah ditotok Sementara itu Hang Chi Tiong segera berkata dengan suara yang di dalam Wee Tai Jin, harap kau angkat tanganmu ke atas Kesempatan bagus sudah hilang Malah Song Ji kena ditangkap Namun Xiao Po masih bisa tertawa terkekeh-kekeh Hang To'ako, apa sih yang kau candakan senjata rahasia Wee Tai Jin yang tidak bersuara dan tidak mempunyai bayangan itu sungguh niai Hamba benar-benar merasa takut harap Tai Jin mengangkat tangan ke atas Kalau tidak, maafkan apabila hamba sampai melakukan kesalahan Semelari berbicara dia terus mendorong-dorongkan tubuh Song Ji ke depan seperti perisai Dengan demikian Xiao Po pasti tidak berani menggunakan senjata rahasianya S.O. Chuan, Pui Ye dan Ako sudah dapat melihat perubahan yang terjadi Maka mereka segera menghambur mendekati dalam hati Hang Chi Tiong berpikir Bocah ini sayang sekali kepada budak cilik ini Tapi perempuan-perempuan itu yang perlu dikhawatirkan mereka tentu tidak peduli dengan jiwa Song Ji Hanya memperdulikan Xiao Po dari selipan ikat pinggangnya Hang Chi Tiong segera menghunus sebatang golok lalu ditudingkan ke depan tenggorokan Xiao Po sambil berseru Jangan ada seorang pun yang coba-coba mendekat kemari S.O. Chuan dan yang lainnya Segera menghentikan langkah kakinya ketika melihat Xiao Po terancam bahaya Hati mereka panik sekaligus heran Bukankah Hang Chi Tiong ini kawan baik Xiao Po? Barusan mereka masih sama-sama bahu-membahu melawan musuh Mengapa dalam sekejap mati mereka jadi berselisih? Mereka menduga urusannya tentu karena Xiao Po ingin melepaskan The Kek Song Tapi Hang Chi Tiong justru ingin membunuh pemuda itu guna membalaskan dendam atas kematian Tan Kinlem Karena tenggorokannya diancam dengan sebatang golok Xiao Po terpaksa mendengarkan kepalanya sedikit Namun Hang Chi Tiong justru mengikuti gerakannya Li Tai Jin, ujung golok ini tidak mempunyai meta Harap kau jangan seberangan bergerak Bukan salahku apabila tenggorokanmu benar-benar terluka Sebaiknya kau angkat tanganmu tinggi-tinggi Xiao Po merasa tidak berdaya Terpaksa dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi Tapi dia masih tertawa Hang To Ako, kalau kau masih sayang dengan kedudukanmu Dan ingin memperoleh pangkat yang lebih tinggi lagi Harap kau perlakukan aku baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!